Oke halo semua, dan bertemu lagi bersama Gorioris Dan BTW, sorry banget nih ada info sedikit yang mungkin beberapa hari ke depan atau sekitar semingguan Mungkin nanti jadwal video agak sedikit berkurang gak kayak biasanya Karena gue lagi pergi ke luar kota, ke Makassar loh Jadi sorry banget, misalkan besok atau beberapa hari ke depan selama semingguan Kita gak terlalu sering untuk ada konten tiap hari Jadi mungkin bakal gue sering kayak dua hari sekali Jadi sorry banget misalkan nanti kita besok agak sedikit kekurangan video ya Tapi sekarang ini kita akan fokus dulu kepada balapan menuju GB ke talunya Dimana poin kita berjarak minus 4 poin dari Francesco Bagnaia Yang artinya poin kita semakin rapat dengan Francesco Bagnaia Gue rasa semakin kesini di pertengahan musim atau awal perusahaan musim kedua Kita memiliki kans yang kuat untuk menggeser lagi Peko Bagnaia Seperti di musim-musim sebelumnya Dan bahkan ke semen timpun kita makin bisa untuk ngejar Ducati Lenovo Dan juga di kelas memberikan seperti halnya kayak tadi Kita mengejar Ducati lagi cuy Ini makin bagus sekali buat kedepannya Oke guys dan tiba-tiba kita di Cesar Tumoto GP Katalunya Yaitu di Barcelona Dimana hari ini kita bakal start dari posisi kedua Dimana Francesco Bagnaia start dari fronto cuy Mengawali baris depan Kira-kira apakah Francesco Bagnaia bisa meraih kemenangan di katalunya GP Berhubung biasanya Ducati lumayan kenceng nih ya Apalagi di lurusan Main Street Katalunya Circuit Kita ke start dari grade kedua di GPT oleh dua Ducati Jadi kita hari ini bakal start di antara Monster Italia Nah sekarang kita bakal menggunakan kompon hard depan dan belakang medium Seperti pick kalau juga yang lainnya Dimana beberapa ride juga menggunakan kompon yang sama dengan kita Karena emang tipikal dari katalunya ini Balapannya pas lagi summer ya Otomatis core district bakal sangat panas sekali Kalau itu lho selanjutnya mulai balapan di MotoGP Katalunya untuk GP Barcelona Oke let's go Oke semua Dan inilah dia yang tersebut tersebut kelas MotoGP Katalunya Grand Bray It's on the way Dan Peko Bagnaia langsung start rocket Bahkan Fabio Kuterlalu pun mulai menyerang kita Namun di menuju tren 1 Fabio Kuterlalu kembali melawan Langsung kita aja breaking Oke tren 1 kita defense Sembari meng-overteki Peko Namun sayangnya Peko masih mendefense di jalur racing line Sehingga kita gagal melakukan maneuver overteki Peko Bagnaia Di tren ketiga Tinggungan HSB gunnering Peko Bagnaia Fabio Kuterlalu Rizrio Berada di tiga besar Dan Johan Zarko Entah kemana Jorge Martin Tempat yang keempat Sembara aku dan kita hari ini Akan mencoba lebih fokus kepada Francesco Namun di tren keempat Rizrio melebar Kesalahan dari Pembalapannya yang ke sekarang Akhirnya kedua Yamaha Maustraluji Berdarung untuk posisi kedua besar cuy Fabio Kuterlalu Rizrio Akan betersengit di GP Barcelona Dan kolusi terjadi Sorry banget Fabio Kita anggap tempat Sehingga sekarang kita malah Terkohisi lagi dengan Fabio Kuterlalu Kita agak barbar nih Di lap pertama Mungkin kita kepancing Kebawa emosi Dengan persaingan di musim ini Apalagi gap dengan Peko D. Klasen Memang kita apa Cuma makanya Sekarang ini agak sedikit Kayak maksa banget ya Di lap pertama Jangan sampai nih Peko Bagnaia Kayak sebelum-sebelumnya Kadang jika Bagnaia dilepas di lap 1 Di posisi pertama Kadang itu bakal sampai lap akhir pun Peko Bagnaia Yang gak akan kekejar itu Jangan sampai kita biarin Kita usahain agar dilek kedua Dan bisa meng-over Tekin Peko Bagnaia Semoga jauh pulih Oke last sector guys Fabio Kuterlalu masih berada Di posisi 3 Dan Dia masih dibunuh oleh Jorge Martin Semoga aja Fabio Kuterlalu Sanggup bertahan Di 3 bussor yang Gernih di finish line Semoga aja Dan kita harapkan Semoga Rizrio Bisa berada di posisi pertama Mengejar Francesco Bagnaia Oke last corner Exit corner RHD on Main straight Dan bisa Kalian bersama-sama di Peko Bagnaia Langsung aja di posisi pertama Sangat jauh sekali Kita gak akan bisa Mengejarnya cuy Apakah di train 1 Di breaking zone Kita bisa menyusul Supportnya Kita malah light breaking Sehingga malah melebar Sangat apa disayangkan Oke tahan Tahan Oke nice Kalau kita tetep Ngeterusin motor itu Sampai kita bisa Meraih posisi pertama Itu kadang kita Mula kena track limit Dan bakal dikasih Penyakit langsung cuy Sekarang Fabio Kuterlalu Langsung saja Berhasil Menempatkan Momentum Atau kesalahan kita Tapi kita gak akan Biarkan Fabio Kuterlalu Lepas begitu saja Karena kita Meskipun Sesama Yamaha Tidak boleh pilih Kasih cuy Harus serang Siapapun yang menjadi Musuh kita Di depan kita Pokoknya Siapapun yang ada di depan kita Pasti bakal kita Acak sebagai musuh Disini Oke menuju Tikungan ke tujuh Kita entry goner Oke nice sekali Hati-hati Dapetin APX nya Dan agak menyentuh Area hijau Atau track limit Langsung saja Kita memiliki Dua kali peringatan Track limit Untuk MotoGP Gatalunnya Belum apa-apa Udah kena Dua kali peringatan Track limit Oke langsung Sekarang Kembali suruh game Matin Boleh ngerapetin Gap dengan Rizrio Oke entry Trend 10 Laca Isa Gap dengan Fabio Kuterlalu Semakin rapat Apakah Rizrio Bisa meng-overtaking Fabio Kuterlalu Di last sector Sesama rider Yamaha Tengah bertarung Hebat Duel keras Di JP Kuterlunya Yang akan segera Berlangsung Di lab ketiga Lab kedua Sedang berlangsung Dua tikungan terakhir Menuju Last corner Saatnya RHD Kita kasih aktif Dan langsung Aja menuju Mengejar Fabio Kuterlalu Here we go Dengan Segala Post-bit Yamaha Kita menyusul Yamaha juga cuy Dan Fabio Kuterlalu Kita hempaskan Di ujung Dari track lurus Ini Dan akhirnya Rizrio berhasil Mengambil alih Post-it 2 Dari Fabio Kuterlalu Tak disangka-sangka Tak terduga Fabio Kuterlalu Mengalami struggle Di track lurus Sehingga Sekarang kita berhasil Manfaatkan Kesalahan Atau mungkin Kelemahan dari Fabio Kuterlalu Sekarang ini Fabio Kuterlalu Masih mengerang Dan masih memberikan Presur kepada Rizrio Tapi sekarang ini Di tren keempat Kita berhasil bertanya Di kejaran Fabio Kuterlalu Hingga sekarang Fabio Kuterlalu Sepertinya perlu Berpikir lebih Jauh lagi Bagaimana Harusnya dia bisa Meng-overtaking Rizrio Tren kelima Exit Konar Menuju Tinggungan ke tujuh Kita melihat Gedungan Francesco Bagna Semakin jauh Sekali Nampak jelas Performa Ducati Di GP Kuterlunya Sangatlah unggul Telak atas Yamaha YZR M1 Oke Tinggungan ke sembilan Fabio kembali Datang menyerang Namun kita di Exit Konar Langsung di Avertake oleh Fabio Kuterlalu Tapi di penghujung Tren ke sepuluh Atau di entry Tren ke sepuluh Kita berhasil lepas Dan kita berhasil Mengasapi lagi Fabio Kuterlalu Sebenarnya itu Peko Bagna Sudah berada di Fosil pertama Dan sangat-sangat Jauh Sangat nyaman Di Fosil pertama Gue rasa Peko akan Menjadi memenang Di rest GP Dan Fabio Kuterlalu Terus memberikan serangan Kepada Rizrio Yang sekarang pun Kita gak bisa lepas Terlalu jauh Dari Fabio Kuterlalu Apakah duel Duo Yamaha Akan tersaji Seperti di tahun 2009 Terlalu Lorenzo Dan juga Valentino Rossi Memangkan soal Dua rest terakhir Kita sempat Bisa ngalahin Peko Bagnaia Dua rest terakhir Kita unggul Selanjutnya dengan Yamaha Mengasapi Dia semua Juru tinggal Tapi sekarang ini Di Parum musim Kedua Bagian awal Di rest Katalunya ini Kita langsung Dihadepin Sama master Yang sangat-sangat Tidak kita Inginkan Di mana Peko Bagnaia Langsung Ngacir banget Di posisi pertama Dan besok Rest di Misano Kandang bagi Francesco Bagnaia Yang biasanya Kalau home rest itu Atau rest kandang Biasanya Akan masih Bakal kenceng banget Ada Francesco Bagnaia Franco Morbidelli Marco Bezegi Luka Marini Yang biasanya Mereka Semua Anak-anak Di Akan masih Bakal kenceng banget Jadi Besok mungkin Kita akan sedikit Mengalami Hal yang sama Juga seperti ini Di mana Kita akan menghadapi Anak-anak dari Muni VR Semoga aja Besok kita Di resmi Sano Bisa lebih Semangat Dan bisa Membawa Yamaha Bertarung Di varisan depan Karena Berapa Tingungan Yamaha Itu ada Sektor yang Sangat Ada Tingungan High speed Konor Yang biasanya Yamaha agak unggul Ketiba Luka Tapi Barangkali Ducati Juga bisa Lebih unggul Di bagian Konor Speednya Oke Trend ke-10 Lacaiza Lab ke-4 Masih berlangsung Sementara itu Francesco Bagnaia Memegang Fah Terslap Tidak ada Pengganti sama sekali Dengan sekarang ini Apakah nanti Di level 5 Level 6 Level 6 Apakah mungkin Akan ada pengganti Beko Bagnaia Menjadi Fah Terslap Ya semoga aja Ada Minimal kita lah Agar biasa Memerikan Suatu kejutan Ya kan Meskipun Beko yang Sekiranya akan menang Tapi kita lah Yang memegang Fah Terslap Tapi ya Kayaknya bakal Menurut saya Karena kita agak sedikit Kurang pas Dan sekarang Fabio Cortaro Datang lagi menyerang Namun di exit Gonar Fabio Cortaro Kita defend Kita tahan Dan sekarang Di lurusan Di penghujung Trend Satu Kita berhasil Untuk melepas lagi Serangan dari Fabio Cortaro Lab ke-5 Dua lab lagi MotoGP Ketelungnya akan Segera usai Pertorongan masih Menjadi yang paling Sengitara Fabio sama Ristrio Yang sekarang Ditingkungan High speed gonering Fabio Cortaro Masih menepel Laju dari Ristrio Dan sekarang Fabio Cortaro Mencoba meng-over Tegin dengan Selanjutnya kita Light break Sembari Mendefense Di tikungan ke-4 Kita hati Kefokus Kefighting Fabio Cortaro Masih terus menyerang Namun kita bersebutan Dan Selamat hingga sekarang Di tikungan ke-5 Oke Entry Agak melebar Dan kembali Ke racing line Fabio Cortaro Tidak saat meng-over Tegin Kita masih aman Di posisi ke-2 Tikungan ke-7 Tikungan Shigen Menuju Tikungan ke-8 Tikungan ke-9 Let's go guys Satu saat lagi Rest akan Sekarang selesai Sebisa mungkin Kita akan menjaga Peluang kita Meraih podium 2 Dan Fabio Cortaro Kembali menyerang Namun di exit Gunner Fabio Cortaro Belum bisa Mengimbangi Laju dari Ryo-Rio-Rio Peko Bagnaia Fabio Cortaro Belum ada perubahan Pusisi sama sekali Dari awal balapan Hingga sekarang Climb ke-5 Sedang berlangsung Ini gue rasa Kita memiliki Kans yang sangat kuat sekali Itu bisa Memang berada di podium Tiga besar podium Di MotoGP Contalunya Tapi sekarang ini Kita fokus kepada Fabio Cortaro Dan oh my god Kita memiliki Empat kali Peringatan track limit Dan hati-hati Fabio Cortaro Sudah mulai menyerang kembali Dan sekarang Di exit corner Fabio Cortaro Menginjakkan Langsung kita Overtacking Fabio Cortaro Di awal Lab ke-6 Atau lab terakhir MotoGP Contalunya First corner Oke Kita agak light break Semoga gak ngelebar Dapetin apexnya Dan kembali Kita pergantian direksi Trend ke-2 Menuju trend ke-3 Come on Come on Come on Oke Stay in the line Dapetin apexnya Dan di exit corner Fabio Cortaro Nongol lagi Agak seram nih Fabio Cortaro Attacknya gak main-main cuy Dari awal balapan loh Fabio Cortaro Ngeberkata Kita akan sekali Kayak Bikin kita Deg-degan Akan dia datang cuy Oke Tikungan ke-5 Entry corner Hati-hati Stay in the line Agak melebar Masuk kembali Ke racing line Dan Oke Nice sekali Menginjak sedikit Menuju tikungan ke-7 RHD off Oke Come on guys Come on Come on Dua sektor lagi Di lab terakhir Masih nempel Fabio Cortaro Dengan Rizrio Dan dia pun semakin Apalagi disini cuy Oke XC corner Di track lurusan Fabio Cortaro gagal Menyusul Namun di Last sektor Mulai dari Lajah Isa Apakah Fabio Cortaro Akan memberikan serangan Yang sangat krusial Kepada Rizrio Let's see aja Come on guys Tinggal 1 2 3 Tikungan lagi Come on Come on Tinggal 1 Setor lagi Dan Oke Agak melebar Kembali ke racing line Dan Fabio Cortaro Belum menyerang Oke aman Dan dua tikungan terakhir Guys Hati-hati Biasanya Fabio Cortaro Kencang di last corner Langsung aja kita Defense perlahan Dan sekarang Nice sekali Exit corner Pada di finish line Dan akhirnya Rizrio berhasil meraih Podium 2 Dari Fabio Cortaro Dan Beko Bagnaya Menang telak Atas Yamaha cuy Dengan gap 6 detik lebih Beko Bagnaya Meraih kemenangan Di katalunya GP Sementara itu Duo Yamaha Ngestuck di posisi 2 Dan juga Ketiga saja Tapi jujurin Sudah lumayan banget Jadang hasil seperti ini Karena kita udah bisa Meraih podium cuy Ini Bagus banget Kita gak bisa Meraih podium Sama sekali Kenapa Karena kita memiliki tujuan Untuk menjaga Untuk menjaga poin Agar tidak terlalu jelas Sama Peko Bagnaya Hingga nanti Di akhir-akhir musim Jadi Kita masih memiliki Kesempatan yang Sangat bagus Untuk bisa Meng-overtake Peko Bagnaya Di klasemen Dan menggeser Peko dari klasemen Agar kita menjadi Juara dunia lagi Di musim ini Untuk kesekian kalinya Tapi Of course Ini merupakan Musim Terakhir kita Bersama Yama Dan besok Di next season Kita sudah angkang Entah kemana Entah ke Honda Catty Untuk mungkin Tapi yang jelas Kita akan fokus Kepada Sisa musim terakhir Di MotoGP Musim ini Nah klasemen Kita gak menjaga Dari Peko Bagnaya Gak apa-apa Masih ada Banyak seri yang Bakal berlalu Apalagi Kita juga pasti Memiliki track Yang sangat kita Unggulkan Ata track Yang kita Favoritkan Apalagi Masih ada Home race kita Itu Mandalika GP Nah klasemen Tim Akhirnya Monster Yama Berhasil Menggeser Pramang Racing Dari posisi Kedua Dan tinggal Sedikit lagi Kita bisa Menyusul Peko Bagnaya Serta NAF Bas Di klasemen Tim Semoga Di sahabat Rumus Kudan ini Kita bisa Menyusul Dukati Di puncak Klasemen Tim Dan juga Klasemen Mabrikan Jadi Oke Sampai Sampai Mengakhir di video Kini Terima kasih Nonton Dan sampai Ketemu Lagi di video Terima kasih Bye Dan Ciao guys Sampai jumpa Sampai jumpa